Kau muslimin di Indonesia itu jumlahnya sekitar 87 persen tahun 90-an itu masih 90 persen tapi ternyata berkurang Wallahualam apa yang terjadi ya ternyata sekarang 87 persen sekarang saya tidak tahu belum ada sensus lagi boleh jadi umat Islam di kita secara kuantitas menurun ya tapi tentu hari-hari ini kita melihat geliat keislaman orang mengamalkan Islam berbondong-bondong ke masjid anak-anak muda yang kemudian belajar Islam begitu banyak nah ini sebuah hal yang perlu kita syukuri dan kita jangan sampai datangnya kita ke masjid ikutnya kita pengajian ikutnya kita kegiatan-kegiatan keislaman hanya mengikuti tren saja ya karena kalau namanya tren kalau namanya budaya kalau namanya fashion itu sakit satu ketika bakal digantikan lagi dengan budaya fashion tren yang lain tapi kalau kita meyakini datangnya kita ke masjid ini datangnya kita ke pengajian ini semata-mata karena perintah Allah semata-mata karena menginginkan keutamaan dari Allah keridoan dari Allah maka Insyaallah Allah akan berikan juga kebaikan buat diri kita negeri kita itu negeri yang begitu luas ya sampai kemudian disebut sebagai negeri ya kalau dulu negeri kita banyak juga kerajaan-kerajaan baik itu kerajaan yang bukan muslim ya ataupun kemudian berkembang menjadi kerajaan Islam dan saya sampaikan Indonesia negeri kita tidak bisa lepas dari yang namanya Islam tidak bisa lepas Indonesia itu dari yang namanya Islam jadi antara Indonesia dan Islam itu adalah ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan Hai maka ada beberapa rahasia yang bisa kita lihat satu dari aspek historis dari aspek sejarah Hai sering saya sampaikan di beberapa tempat Indonesia merdeka tanggal berapa 17 Agustus dalam penanggalan masehi ya dalam bulan masehi Agustus itu adalah bulan ke-8 ya ternyata kenapa mungkin teman-teman pernah membaca sejarah ya karena penting sejarah itu dalam rangka apa sejarah itu bisa jadi berulang Hai walaupun tokohnya pemerannya berbeda tapi kronologi sejarah itu biasanya akan selalu berulang ketika Nabi Ibrahim kemudian berhadapan dengan Raja Namrud sebagai penguasa yang dolim ketika Nabi Yusuf alaihi salam menjadi anak angkat kerajaan ya mungkin akan terjadi seperti itu itu ya tapi kadangkala tokohnya berbeda dulu Indonesia merdeka salah satunya di lakukan diperankan oleh peran para ulama Hai ya peran para ulama maka ketika sebelum Indonesia merdeka kita lihat kenapa kemudian Hai para ulama Hai menetapkan tanggal 17 bulan 8 ini sebagai inspirasi untuk menentukan tanggal kemerdekaan karena kalau kita lihat ini kan bukan inisiatifnya Soekarno merdeka 17 bulan 8 tapi Soekarno diculik ke Rengas Dengklok kemudian setelah itu dipaksa oleh beberapa orang pemuda untuk mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 bulan 8 ternyata para ulama terinspirasi oleh ayat Al-Quran di ayat ke-17 surah ke-8 Hai para ulama terinspirasi dengan ayat itu ya Kenapa ayat itu bercerita kepada kita apa kata Allah dalam ayat dalam ayat 17 surat ke-8 falam taktuluhum walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha roma falam taktuluhum maka bukan kalian yang memerangi mereka walakinnallaha qatalahum tetapi Allah lah yang memerangi mereka wa ma ramaita dan bukan kalian yang melempar mengusir mereka idh ramaita ketika kalian melempar ketika kalian mengusir walakinallaha roma tetapi Allah lah yang melempar dan mengusir mereka walaupun khitab ini khitab atau ayat ini berbicara kepada Rasulullah dan pasukannya bahwa kemenangan kaum muslimin hakikatnya bukan karena usaha kaum muslimin yang begitu luar biasa tapi apa hakikatnya karena kemenangan yang diberikan oleh siapa oleh Allah maka disitu dikatakan bukankah bukanlah kalian yang memerangi mereka tetapi Allah lah yang memerangi mereka wa ma ramaita idh ramaita walakinallaha roma bukan kalian yang melempar dan mengusir mereka tetapi Allah lah yang melempar dan mengusir mereka nah ayat ini kemudian menjadi inspirasi buat para pejuang di negeri kita pada waktu itu agar Indonesia segera dimerdekakan pada tanggal 17 di bulan 8 maka kalau kita baca teman-teman baca di preambul di pembukaan undang-undang dasar 1945 alin yang ketiga atau keempat apa disitu disebutkan atas berkat rahmat Allah subhanahuwata'ala ayat inilah yang kemudian menjadi inspirasi yang kemudian menjadi motivasi yang kemudian menjadi semangat buat para pejuang kita bahwa kemerdekaan yang diberikan ini hakikatnya atas berkat rahmat Allah subhanahuwata'ala ini pertama makanya kenapa yang dipilih tanggal 17 bulan 8 dan pada waktu itu kemerdekaan dideklarasikan pada bulan Ramadan apa itu bulan Ramadan bulan yang paling agung ya bulan yang paling agung di bulan hijriyah itu bulan Ramadan maka dideklarasikanlah tanggal 17 bulan 8 sebagai kemerdekaan negara kita ternyata itu para ulama terinspirasi dengan ayat Al-Quran surah ke-17 ayat ke-8 kemudian teman-teman kalau kita buka dari sejarah banyak sekali Indonesia ini katakanlah dari segi bahasa bahasa Indonesia banyak dipengaruhi salah satunya oleh kosa kata dalam bahasa Arab kalimat ya contoh misalkan kalimat adil itu bahasa apa bahasa Arab ya bahasa Indonesianya apa bahasa Indonesianya adil apa ya adil ya adil itu bukan sama bukan sama rasa sama rata beda itu bukan adil adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil teman-teman beli sepatu harganya 2 juta beli peci harganya cuma 50 ribu ya terus teman-teman berpikir ah saya mau pakai sepatu di kepala pakai peci di kaki datang ke kampus ya dibilang apa sama orang yang ngeliat orang apa orang gila ya padahal secara logika teman-teman berpikir apa harusnya yang mahal disimpan di atas yang murah kok diinjek yang mahal kok ini diinjek-injek sepatu gitu ya jadi adil itu bukan sama rasa sama rata tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya itu namanya adil nah teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah SWT dari segi bahasa ya negeri kita ini banyak juga kalimat-kalimat yang kemudian dipengaluhi oleh bahasa Arab ya seperti kalimat apa rakyat rakyat itu dari bahasa Arab kata nabi kullukum roin wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimientai pertanggungjawaban an ra'iyatihi atas rakyatnya atas sesuatu yang dipimpinnya jadi rakyat itu dari bahasa Arab dewan itu dari bahasa Arab mahkamah itu dari bahasa apa bahasa Arab ya bahkan teman-teman saya pernah ada bilang kenapa Indonesia itu walaupun berbeda bahasa berbeda suku berbeda agama berbeda budaya tidak kenapa mereka bisa bersatu ya kami bilang nahnu indana mabadiul khomsah kami punya lima prinsip ya lima prinsip itu dalam bahasa kita apa Pancasila five principle apa yang pertama at-tawhid coba Pancasila yang pertama kalimatnya apa ketuhanan yang maha Esa Esa itu apa dalam bahasa kita tauhid makanya merdeka yang hakiki secara individu secara pribadi adalah membebaskan diri kita dari kesyirikan dan kita melaksanakan ketauhidan dengan semurni-murninya tauhid ya maka teman-teman sekalian mabadiul khomsah apa Pancasila ketuhanan yang maesah kedua apa kemanusiaan yang adil dan beradab adil dan beradab itu dalam bahasa Arab ya ketiga persatuan persatuan Indonesia ya persatuan Indonesia dalam Al-Quran disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami awalatafarraku hendaklah kalian berpegang teguh dengan ajaran Allah dan jangan berpecah belah keempat lima nah itu juga prinsipnya nilai dasarnya itu diambil dari ajaran Islam hanya kemudian inilah kerangka inilah yang disepakati oleh para ulama untuk menjadi dasar negara kita dalam keberagaman ya maka bahasa ya adil dewan ada kalimat khotul istiwa ya khotul istiwa bahasa kitanya katul istiwa katul istiwa itu dari bahasa Arab dari kata khotul istiwa banyak sekali bahkan bukan hanya bahasa bukan hanya dari segi bahasa banyak kota bahkan provinsi yang itu dinamakan oleh nama-nama Arab kenapa waktu itu ya karena waktu itu budaya Islam ya budaya Islam adalah budaya yang sangat dominan kalau temen-temen dan Islam kan pernah masuk ke Spanyol ya dulu dinamakan dengan Andalusia 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 itu ya tiga makna satu kata ya Andalusia 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 itu tiga makna satu kata ya Islam datang ke Spanyol ya Andalusia ya itu bahasa Indonesia Betawi sama Sunda ya datang ke Spanyol ya siapa yang masuk ke sana Torik bin Ziyad sampai kemudian ada satu selat ya dinamakanlah satu gunung gunung itu dinamakanlah dengan Jabal Torik Jabal Torik karena orang Eropa sulit mengucapkan Jabal Torik mereka sebut selat itu dengan Jiblaltar Jiblaltar itu berasal dari Jabal Torik ya Al-Bahar Buhayro Danau atau Laut mereka sebut Al-Buwera itu banyak bahasa Spanyol itu bahasa Amerika Latin itu banyak dipengaruhi oleh bahasa bahasa Arab juga termasuk Islam ini mempengaruhi daerah-daerah yang ada di negara kita Indonesia ya mungkin teman-teman pernah mendengar bagaimana ketika Fatahillah dulu menaklukan Sunda Kelapa Sunda Kelapa oleh orang Belanda disebut dengan Batavia ya karena Belanda dulu dijajah oleh negeri Perancis negara Belandanya sendiri dulu dijajah oleh Perancis setiap jajahan yang diduduki oleh Perancis disebutlah kota itu wilayah itu dengan wilayah Batav maka ketika Belanda menaklukkan Jakarta disebut Batavia tapi sebelumnya namanya Sunda Kelapa ketika itu Kesultanan Cirbon mengirim pasukan yang dipimpin oleh Fatahillah dan mengusir itu tentara Portugis sewaktu Jakarta atau apa namanya Sunda Kelapa ini dikuasai oleh Portugis diusirlah Portugis kata Fatahillah mulai hari ini kita ubah nama Sunda Kelapa menjadi Fatham Mubina ada salah seorang tentara Fatahillah yang tidak mengerti bahasa Arab apa Fatham Mubina dalam bahasa kita maka kata Fatahillah Fatham Mubina dalam bahasa kita adalah Jayakarta yang Jayakarta nama singkatnya dikenal dengan Jakarta Jakarta diambil dari Al-Quran dari surah Al-Fatah ayat 1 inna fatah nalaka Fatham Mubina sesungguhnya kami telah mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang nyata itulah kemudian nama Jakarta itu diambil dari Al-Quran di Jawa Tengah ada kota Kudus kenapa penyebar Islam di kota itu adalah Sunan Kudus yang Sunan Kudus itu utusan dari Kesultanan Usmani yang beliau berasal dari negeri Al-Quds di Palestina karena dia ingat dengan negeri apa namanya dengan kampung halamannya maka disebutlah satu kota di Jawa Tengah itu dengan kota Kudus ya karena disitulah pusat penyebaran Islam waktu itu yang disebarkan oleh Sunan Kudus di bagian timur kita melihat Maluku kenapa disebut Maluku karena orang Arab menamakannya dengan jaziroh al-muluk jaziroh artinya pulau al-muluk para raja karena di Maluku banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang itu merupakan cikal bakar kerajaan Islam nah inilah kemudian dari segi bahasa dari segi undang-undang ya dari segi undang-undang teman-teman teman-teman kalau kita lihat konstitusi kita itu memperlakukan undang-undang dasar 1945 undang-undang terdiri dari tiga pertama ada pembukaan dua ada batang tubuh tiga penjelasan pembukaan itulah yang kemudian tidak bisa berubah karena kalau berubah pembukaan maka bubar NKRI ya kemudian ada batang tubuh ya nah itulah yang kemudian beberapa kali di amandemen lihat teman-teman pasal 29 ayat 1 dan 2 apa pasal 9 pasal 29 ayat 1 dan 2 di pasal 1 ya redaksinya saya agak lupa ya tapi kurang lebih begini di pasal 1 dikatakan di UUD 45 itu setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing kemudian yang kedua setiap warga negara Indonesia dibebaskan kalau tadi pasal satunya untuk memeluk agama pasal keduanya dibebaskan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing kalimat ibadah coba kalau buat orang Islam apa yang dimaksud dengan ibadah ibadah kalau buat orang Islam itu definisinya tiga secara bahasa ibadah itu at-tadhallul wal-khudu' wal-inkiyad tunduk patuh dan merendahkan diri itu ibadah secara istilah buat orang Islam ibadah itu apa ismun jami'un likullima yuhibuhullah wa yardoh minal-aqwali wal-a'amadi zahira wal-batinah yang dimaksud dengan ibadah itu adalah satu nama yang mencakup ya apa-apa yang dicintai dan diredoai oleh Allah baik sesuatu yang tampak ataupun sesuatu yang tidak tampak itu namanya ibadah jadi kita datang kesini ibadah bukan? ibadah kita naik angkot baca doa ibadah bukan? ibadah senyum pada saudara kita ibadah? ibadah tapi jangan salah sasaran ya tapi jangan senyum terus juga hati-hati nanti disangka ini orang mau ibadah tapi salah ibadahnya katanya kalau ada empat puluh orang mengatakan kita gila maka bener-bener kita jadi gila bener gitu maka hati-hati ya senyum ibadah ya membuang duri dari tengah jalan menyingkirkan duri dari tengah jalan ibadah bukan? ibadah memakai pakaian rapi sehingga orang senang ketika melihatnya ibadah bukan? ibadah karena begitulah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW para sahabat dan seterusnya ya maka buat umat islam menegakkan atau menjalankan seluruh syariat islam itu ibadah bukan? ibadah dan itu dijamin oleh undang-undang kita ya maka teman-teman sekalian itu dari segi apa? sejarah dari segi undang-undang kemudian kita misalkan kenapa bendera negara kita itu benderanya merah putih mungkin di buku-buku sejarah kita dicekoki dulu merah putih ini dulu adalah warna yang dibawa oleh kerajaan Majapahit dan Sriwijaya tidak ternyata kenapa dulu Indonesia benderanya merah putih ini juga dipilih oleh para ulama sebagai warna yang terinspirasi oleh hadis Nabi SAW jadi merah putih itu ternyata terinspirasi oleh hadis Nabi ada hadisnya kalau tidak salah riwayat Imam Muslim merah putih itu warna merah putih itu hadis Nabi SAW riwayat Bukhari Muslim hadisnya dari Thawban apa kata Rasulullah SAW inna Allah zawaliya al-ardo masyariqaha wa magharibaha sesungguhnya Allah membentangkan bumi kepadaku kata Nabi dari ujung barat dari ujung timur sampai ujung baratnya dari barat sampai timurnya wa inna ummati dan sesungguhnya ummatku kata Rasulullah saya akan mencapai kekuasaannya ma zuyali minha sebagaimana yang telah ditampakkan kepadamu kepadaku dari ujung barat sampai ujung timur wa a'toitu dan aku telah diberikan oleh Nabi al-kanzayni dua harta karun dua harta pusaka apa dua harta pusaka itu apa kata Nabi al-ahmaru wal-abiyadu yaitu warna merah dan warna putih al-ahmaru wal-abiyad Nabi disini tidak menyebut putih dulu putih dan merah tapi enggak tapi Nabi menyebut apa al-ahmaru wal-abiyadu merah dan putih ya walaupun para ulama tidak ada yang berani menafsirkan apa makna merah dan putih Imam Nawawi dalam syarah sohi muslim mengatakan merah putih ini artinya romawi dan persia tapi dari teks hadis ini kemudian menjadi inspirasi para ulama kenapa warna bendera merah bendera kita menjadi merah putih inna Allah zawalial ardo masyariqaha wa magharibaha ya sesungguhnya Allah membentangkan kekuasaan kepada Rasulullah s.a.w. dari ujung timur sampai ujung baratnya ya fara'aitu masyariqaha wa magharibaha dan aku melihat ujung barat sampai ujung timurnya kata Nabi wa inna ummati saya belugu mulkaha dan umatku akan sampai kekuasaannya dari ujung timur sampai ujung barat wa a'taitul kanzain dan aku diberikan dua pusaka atau dua barang berharga apa dua barang berharga itu merah dan putih dan inilah kemudian warna yang terinspirasi dari hadis Rasulullah s.a.w. yang kemudian para ulama mencetuskan bendera kita warnanya merah dan putih wa Allah wa'alam